Kita sampai halaman Halaman 78 sudah Sekarang halaman 79 Belum Belum Ini siapa yang lagi jatuh pipi Oke Oke kita Miro belum ada ya Miro ya Adi Ini Haira masuk lagi Lo Adi keluar Lo Adi terkental ya Naila 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 dibaca halaman 79 Cica Karakteristiknya Cica Karakteristiknya Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cica mempunyai perekat pada telapak kakinya Sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah Cica juga memiliki lidah yang panjang dan lengket Sehingga dapat menangkap serangga Cica mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm Cica dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri Terdapat beberapa jenis cicak yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek Cicak pohon hijau, dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah Oke, terima kasih Naila Lanjutannya ke Lelawan Sama Pintar nyaranya setelah sama Halaman 80 Palen Palen Nah, dibaca kalian halaman 80 Kelelawar Kelelawar di tempat yang gelap seperti di atas Rumah Jan Dua Kelelawar mengeluarkan suara dengan pensi ini Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik Dan tetap menerima bunyikan tulang Kelelawar masukin daftar Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik Dan tetap menerima bunyikan tulang Dan tetap menerima bunyikan tulang Dan tetap menerima bunyikan tulang Rafa Rafa, silakan dibaca Bisa di atas kan Mikrofonnya Mikrofonnya Diannit Rafa, kamu kemana? Loh, gimana? Kayaknya ambil buku Ambil buku Oh, ambil buku Ya Sudah ini kok tadi Itu yang makan Rafa, bisa Diannit Diannit sendiri Ini dari sini juga sudah Ustaz Amnit Iya Mana Rafa Kita lanjutkan dulu Cila Cila dikaca Bunglan 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 Terima kasih Baik Baik Anak-anak Menjelaskan Pusatatari dulu Ya Kita Kemarin Kita Kalian sudah belajar Dengan Ustaz Fafa Kalian belajar tentang Habitat Mahluk hidup Ada yang Habitatnya di air Ada yang Habitatnya di permukaan air Di dalam air Di tanah Di udara Ya Habitat itu adalah Tempat hidup Makhluk hidup Nah Kenapa Habitat yang berbeda-beda itu Kok bentuk fisik Makhluk hidupnya juga berbeda-beda Cara Bergeraknya berbeda-beda Cara Dia makan Juga berbeda-beda Kenapa Karena Bentuk fisik Hewat itu Disesuaikan dengan habitatnya Ya Allah sudah menciptakan Sesuai dengan Karakteristiknya masing-masing Sesuai dengan Kebutuhan hidupnya masing-masing Kalau Allah menciptakan ikan Karena dia itu Diciptakan hidupnya itu Di dalam air Maka Allah memberikan kemampuan Untuk berenang Dengan bantuan siripnya Allah memberikan bantuan Memberikan bentuk fisik Berupa insang Untuk Bernafas Menyerah oksigen Yang terlarut di dalam air Cakar Untuk apa? Untuk bisa Mengais makanan yang ada di tanah Kemudian Allah menciptakan bentuk fisiknya Burung itu berupa apa? Berupa cakar juga ya Nah Cakarnya pun bermacam-macam Untuk apa? Agar burung itu bisa bertengger Di jahat Atau di ranting pohon Nah Begitu juga dengan yang lainnya Sekarang kita Kalau kita sudah mengenal habitat Kita sudah mengenal Karakteristik Sejarah morfologi Morfologi itu adalah Bentuk fisik ya Bentuk fisiknya makhluk hidup Yang seperti itu Maka kita harus tahu Bentuk-bentuk adaptasinya apa Misalkan Yang tadi sudah kita cakap Teman kalian Cica Dia bisa memutuskan ekornya Namanya adalah Kemampuannya autotomi Kemampuan untuk memutuskan ekornya Ternyata dia memutuskan ekornya Tapi dia tidak mati Agar dia bisa lari Bisa kabur dari pemangsa Siapa pemangsanya? Ya kaku-kaku ini Salah satunya Kalau kamu ada cica Oh tak tangkap Nah kalau kamu sudah tahu ilmunya Oh cica itu punya kemampuan autotomi Memutuskan ekornya Maka kalau kamu nangkap cica Jangan ditangkap ekornya Dan cicanya kabur Kamu dapat ekornya top Kalau kamu sudah tahu Oh kata usada tari cica itu Punya kemampuan autotomi Memutuskan ekornya Berarti kalau aku nangkap cica Nangkap apanya Nangkep lah tuh badannya Badannya diambil Maka dia tidak akan bisa lari Kemudian Kelelawar Kelelawar itu dia punya kemampuan Yang namanya ekolokasi Coba kalian tulis Kalian tulis Autotomi Tulisannya bagaimana usada tari biasa Autotomi Saya tuliskan di kolom cat Autotomi Autotomi itu Kemampuan Memutuskan ekornya Sudah ada di karakteristiknya itu Kalian tinggal tulis istilahnya aja Kemudian yang kelelawar Kelelawar kamu tulis Di bawahnya tulisan kelelawar itu Ekolokasi Nah ekolokasi itu apa? Ekolokasi itu kemampuan kelelawar Untuk bisa Apa namanya? Ini Memanturkan bunyi Mengeluarkan bunyi ultrasonik Dan menerima pantulan bunyinya Untuk apa nak? Karena kelelawar itu Tidak bisa melihat Dia itu buta Dia tidak bisa melihat Maka caranya Pada saat dia terbang Biar tidak nabrak-nabrak Dia mengeluarkan bunyi ultrasonik Bunyi ultrasonik itu bunyi yang tinggi Frekuensinya tinggi Sehingga kita manusia Itu tidak bisa mendengar Karena lebih tinggi dari Kemampuan bunyinya manusia Kemampuan bunyi yang didengar oleh manusia Nah Setelah dia memanturkan bunyi ultrasonik Bunyi itu tadi kan kena Benda-benda yang ada di sekitar Misalnya dia kelelawar itu terbang Lewatnya itu disamping kanan kirinya Ada pohon Ada rumah Ada sekolah Kebuk sekolah Nah Maka bunyinya akan dipantulkan oleh benda-benda itu Dan diterima lagi oleh kelelawar Kalau kelelawar itu menerima pantulan bunyi dari kanan Berarti dia bisa tahu bahwa Oh di kanan itu ada benda Dia tidak tahu benda itu apa Tidak tahu apakah itu pohon Tidak tahu apakah itu rumah Pokoknya ada benda Maka dia akan berbelok ke kiri Kalau di kiri dia menerima pantulan bunyi lagi Maka dia akan berbelok lagi ke kanan Makanya kalau kalian lihat kelelawar itu Dia selalu terbang tinggi Kenapa terbang tinggi? Karena Kalau dia di ketinggian Dia tidak akan Pantulan bunyinya Bunyinya yang dia keluarkan Tidak akan terpantul Karena Tidak ada Bangunan-bangunan di atas Maka dia terbangnya tinggi Itu mesti lurus Tapi kalau dia terbang rendah Dia mesti terbangnya itu Kayak orang bingung ya Sek-sek-sek Ada nabrak-nabrak Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat Karena dia bingung Ke kanan dia Dapat pantulan bunyi Ke kiri dapat pantulan bunyi Jadi dia bingung Karena itu kelelawar Mesti terbangnya tinggi ya Kemudian bulan Silahkan ditulis di bawahnya Kata bulan Mimikri 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 itu adalah Kemampuan bulan Untuk menyesuaikan Warna tubuhnya Dengan lingkungannya Jadi misalnya Bulan itu Dia nempelnya Waktu itu di batang pohon Batang pohonnya Warnanya coklat Maka secara perlahan Warna kulit bulan itu Berubah menjadi Coklatan Bukan coklat beneran Tapi kecoklatan Lalu pada saat bulan itu Semak-semak daun-daun Maka dia Secara perlahan Warna kulitnya Akan berubah menjadi Kehijauan Nah seperti itu Jadi bulan punya Karakteristik seperti itu Punya bentuk adaptasinya Seperti itu Oke Sekarang kita ke halaman Selanjutnya Halaman Nah halaman 92 Buka semua halaman 92 Miro Belum bergabung kah Miro Belum ya Sudah dijawab Sudah dijawab Sudah dijawab Oh 92 sudah dijawab Oke Berarti kita lanjutkan aja ya Sama Ustaz Berharika Berharika Iya Kita lanjutkan aja Berarti Halaman 97 Sudah dijawab belum? Belum 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 Oke kita ke halaman 97 ya Ya Coba dibuka mulai halaman 95 itu 95 Adi 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 kamu dimana di? Nah di ayo di dibaca di Perjalanan ke delaman Halaman 95 Saat di Saat liburan dayu U Di Siti Langim Saat liburan Dayu Hidup Bersepeda Menyusuri Jalan di sekitar Sekolah Tanpa Disadari Mereka Sampai Di daerah Kedesaan Pohon-pohon Menjulang Bagai Deretan Raksasa Berjajar Ada Pohon Mah Honi Pohon Asam Dan Pohon Mangga Pemandangan Yang Sangat Indah Ya Lanjut Di ujung Jalan Mereka Berjumpa Seorang Tua Pak Sejak Namanya Ia Mengumpulkan Daun-daun Kering Kedalam Karung Dan Akan Membawanya Pulang Untuk Apa Daun-daun Kering Itu Pak Tanya Dayu Untuk Membuatan Bubuk Kompos Ayo Ikut Bapak Ke Kebun Pak Jajak Mengajak Dayu Dan Teman-teman Disana Pak Jajak Memelihara Berbagai Hewan Ternak Seperti Ayam Bebek Kambing Kambing Sapi Ia Juga Memelihara Kerbau Untuk Membacak Sawah Pak Jajak Bercerita Bahwa Daun Itu Bahan Campuran Untuk Membuat Bubuk Caranya Sampah Daun Kering Itu Dicampur Dengan Kotoran Hewan Ternak Ditumpuk Dan Didiamkan Sekitar Dua Bulan Campuran Itu Akan Hancur Menjadi Pupuk Alam Yang Disebut Kompos Pupuk Kompos Ini Disukai Petani Karena Murah Mudah Dibuat Dan Sangat Baik Untuk Meningkatkan Hasil Panen Jelas Pak Pajak Pak Jajak Pak Pajak Banyakannya Bawahnya Barkah Barkah Sudah ada Belum ya Belum ada Barkah Tadi Kairah Sudah 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 Bismillah Semoga Ada Kairah Tuh Hilang Lagi Tadi Ada Tadi Ada Ya Satria 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 Kamu dimalu Itu Itu Ayo dibaca Le Halaman 96 96 Duh Kok Ganti Ustaz Nazar Rafi Rafi Dibaca Halaman 96 96 Apa Yang Dilakukan Oleh Sudah Kata Movie Halaman 96 Bawahnya Gambar Apa Yang Dilakukan Oleh Pak Dibaca Dibaca Rafi Rafi Saya gak denger loh Suaranya Ntar Oh nyari Oh nyari Halaman 96 Bawahnya gambar Bawahnya kotak ungu Apa yang dilakukan Oleh Pak Adalah Upaya Agar Lingkungan Tetap Sehingga Gaya Gaya Sumber Gaya Alam Sumber Gaya Tetap Seimbang Tetap Seimbang Terus Jadi Petualangan Itu Dari Petualangan Itu Teman-teman Semakin Halo Tentunya Tentunya Kamu memiliki Cerita Petualangan Misalnya Pengalaman Kerja Bagi Menanam Pohon Di sekitar Rumahmu Atau Di saat Liburan Liburan Ke Saudara Eh Ke Rumah Sana Saudara Tulislah Cerita Petualangan Tersebut Kebun Pak Jajak Kebun Pak Jajak Subur Panen Pada Eh Panen Padi Melimpa Hewan Ternak Sehat Dan Gemuk Habis Setiap Hari Pak Jajak Mampu Mampu Menbuat Telur Dan Susu Sapi Sebagian Hasil Enak Dan Lebih Mahal Harganya Semua Kebersihan Hasil 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 Kerja Keras Pak Jajak Merawat Tumbuhan Dan Renaknya Terima Terima Kasih Sama 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 Oke Kita lanjutkan Dilihat Halaman 97 Kalian diminta Mengamati Finish Sudah 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 Belum Belum Berita Tanda Centang Pada Gambar Yang Menunjukkan Tanaman Dan Dewan Yang Terawat Gambar Satu Itu Dicentang Apa Nggak Terawat Nggak Terawat Terawat Berarti Dicentang Terawat Sekarang Ke Kanan Gambar Dua Kambing Kambing Terawat 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 Berarti Centang Terus Sampingnya Terawat Terawat Berarti Tanda Silah Sudah Terawat Berarti Tanda Centang Bawanya Sekarang Yang Yang Layu Tanda Silah Sampingnya Kucing Terawat Berarti Tanda Centang Sampingnya Lagi Ayam Terawat Terawat Tanda Centang Sampingnya Lagi Tanaman Terawat Terawat Centang Bawanya Bawanya Sekarang Apa itu Sapi Sapi Bukan Terus Kacau Sapi Bukan Terawat Terawat Itu Kelihatan Kurus-kurus Ya Tanda Silang Sampingnya Tanda Terawat Tanda Silang Sampingnya Lagi Tanda Silang Sampingnya Terawat Tanda Tanda Centang Tanda 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 Sampingnya Lagi Tidak 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 Tanda Silang Sampingnya Lagi Sapi Tidak Tidak Terawat Tanda Centang Sampingnya Lagi Apa itu Anjing Kanjing Tidak Terawak kapan ndak? Tidak 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 ada silang Oke Waktu kita sudah habis ya Susah dari tadi sampai jam berapa sih? Kambingnya terikat us Kambingnya Terikat Selamat ya Halaman berapa? Tak lihat jadwal Eh cepat buang kan loh 845 Iya dah sudah selesai ya 845 itu Iya Iya Oke Cepat banget loh Waktunya kamu istirahat Iya Bukan 845 Waktunya kamu istirahatnya Iya pulang Iya pulang Pulang Jangan lupa pakai disini anak-anak Terima kasih kalian sudah berkerja Sudah apa namanya Menyimak pelajaran kita diberikan Pada akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you to usada tari Thank you Thank you usada tari Thank you pelajarannya ultra Terima kasih.